Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini ya tidak sedikit Adik-adik kita yang sekarang sedang kuliah Sebagai mahasiswa bertanya Tentang apa saja persaratan-persaratan Untuk bisa mendaftar menjadi Perwira-perjur karir TNI Ini saya akan berusaha menjelaskan tahap per tahap ya Untuk di video kesempatan ini Saya hanya menyampaikan di tahap pertama dulu ya Yaitu tahap tiga administrasi Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya Untuk tahap kedua Yaitu masalah tes kesehatannya Termasuk jasmaninya Nah saat ini yang kita bahas dulu terkait persaratan Untuk administrasinya dulu ya Nah Jadi begini kawan Ini cara pendaftaran online PPK Umum ya Mabes TNI Nah secara lengkap Bagi sebagian besar orang Menjadi seorang prajurit TNI Merupakan hal yang sulit Ya apalagi jika tidak memiliki koneksi Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar Karena jika pendaftar mengikuti tata cara Dan memenuhi persaratan pendaftaran Perwira-perjur karir Atau PPK Yang bersungguh dari mahasiswa Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Sehingga Maka kemungkinan diterimanya akan menjadi lebih besar Di bawah ini akan kita ulas mengenai hal apa saja Yang perlu diperhatikan ketika mendaftar sebagai calon TNI Ada beberapa hal yang bisa kita simak untuk mendaftar sebagai anggota TNI Jika dilihat secara umum ada banyak sekali jalur seleksi TNI Mulai dari angkatan darat Angkatan laut Sampai angkatan udara Dimana dari masing-masing angkatan Masing-masing angkatan tersebut memiliki kriteria tersendiri Dalam seleksi Seperti contoh pada pembahasan Kali ini kita akan fokus membahas mengenai PPK umum Mabes TNI Jika berminat mengikuti seleksi ini Silakan ikuti beberapa langkah sebagai berikut Posisi yang dibutuhkan dalam lembaga TNI itu Yang pertama ada taruna atau karbol TNI Nah taruna TNI saat ini sudah banyak dibutuhkan Karena sebagian besar Prajurit sudah memasuki usia yang bisa dibilang tidak mudah lagi Nah calon anggota baru dibutuhkan untuk mengisi tempat sebagai satuan tempur Terutama di bagian satuan operasi dan satuan dinas atau jawatan Nah ini yang kedua nih yang mau kita bahas Yaitu perwira prajurit karir Calon anggota yang dipertaskan untuk mengisi bagian PPK Yaitu pendaftar yang memiliki latar pendidikan D3 dan S1 Untuk memenuhi kebutuhan satuan perwira tempur Kemudian jurusan yang diambil ketika menumpuh pendidikan sarjana Diutamakan jurusan ilmu sosial dan teknik Tapi tidak menutup kemungkinan bagi lulusan eksak untuk dapat diterima sebagai calon anggota Salah pendaftaran PPK umum Mabes TNI Yang pertama atau karbol ya Atau taruna juga bisa ini Yang pertama berkewarganegaraan Indonesia Jadi calon anggota harus menyandang status sebagai warganegara Indonesia Yang ditunjukkan dengan kepemilikan KTP yang sah Jika ada calon anggota yang memiliki duit kewarganegaraan Maka ia harus menanggalkan status kewarganegaraan yang lainnya Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Yang kedua persyaratan kedua PPK adalah Tidak rangkap jabatan Calon anggota PPK atau karbol atau taruna yang mendaftar Tidak sedang terkait jabatan sebagai pegawai negeri sipil Misalnya polisi, anggota TNI, dan jabatan-jabatan kenegaraan lainnya Baik dalam bidang pertahanan maupun bidang lain Diutamakan calon pendaftar yaitu siswa yang baru menyelesaikan studi atau fresh graduate Nah yang ketiga Persyaratan ketiga Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Ketika mendaftar pastikan bahwa calon siswa taruna Atau PPK Bukan seorang pengkhianat negara Dan memiliki kelakuan yang baik sesuai dengan falsapan negara Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kemudian calon pendaftar harus terbebas dari catatan kriminal Dan tidak sedang menjalani hukuman Yang diberikan oleh pihak yang berwajib Karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan Persyaratan keempat Yaitu belum menikah Saat melakukan pendaftaran PPK umum Mabes TNI Status perkawinan yang dimiliki dan tertera dalam KTP Harus berupa belum kawin Kemudian ia harus menerima konsekuensi jika dinyatakan diterima Sebagai calon anggota PPK TNI Konsekuensinya itu harus bersedia untuk tidak menikah selama menjadi siswa Yang persyaratan kelima yaitu ikatan dinas Bagi siswa yang diterima Harus bersedia menjalankan tugas yang diberikan negara Sesuai dengan ikatan dinas yang mulai berlaku sejak hari pelantikan Dinas pertama atau IDP Ikatan dinas pertama atau IDP berlaku sekurang-kurangnya 10 tahun Dan harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia Nah yang keenam Memenuhi syarat tinggi badan Nah ini ini memenuhi syarat tinggi badannya Persyaratan tinggi badan bukanlah hal yang asing Jika dimasukkan sebagai syarat untuk menjadi seorang anggota penjaga keamanan negara Syarat tinggi badan yang ditetapkan untuk menjadi PPK Yaitu minimal 163 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan Persyaratan ketujuh Persetujuan orang tua atau wali Ketika mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit TNI Dokumen yang diajukan harus dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari orang tua atau wali Yang menyatakan bahwa menyetujui Siswa yang bersangkutan untuk menjadi salah satu anggota PPK TNI Pernyataan tersebut dibubuhi tanda tangan orang tua atau wali Dari siswa yang bersangkutan dan bermaterai cukup Nah tentunya selain perseratan tadi Masih ada perseratan lain yang bersifat khusus Ya sesuai dengan jabatan yang akan diduduki Dan perseratan tersebut wajib dipenuhi oleh calon anggota ketika melakukan pendaftaran PPK umum Mabes TNI Keseratan khusus untuk menjadi perwira perjurit karya adalah sebagai berikut Yang pertama Program Pendidikan Setarata 1 atau S1 Bagi calon perwira TNI yang memiliki ijasa S1 Ada beberapa perseratan bersifat kumulatif yang harus dipenuhi Seperti Telah menumpu minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,25 Dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak fakultas atau universitas Maksimal usia mendaftar yaitu 26 tahun Namun ada beberapa ketentuan lain yaitu berusia maksimal Berusia maksimal 32 tahun jika telah menumpu 110 hingga 130 SKS Maksimal 23 tahun Nah berusia maksimal 24 tahun Ya berusia maksimal 24 tahun Jika sudah menumpu 131 hingga 150 SKS Kemudian berusia maksimal 25 tahun Jika selesai menumpu di atas 150 SKS Nah itu kawan Ya kemudian Perseratan khusus yang kedua Untuk Program Pendidikan Diploma 3 atau D3 Nah pendaftaran PPK Mabeste ini terbuka untuk umum Sehingga tidak tertutup bagi orang yang memiliki ijasa Diploma 3 Untuk bisa menjadi seorang perwira Asalkan bisa memenuhi perseratan sebagai berikut Memiliki ijasa D3 dengan sekurang-kurangnya telah menumpu 30 SKS Dengan indeks prestasi kumulatif sebesar 2,50 Ya batas usia saat mendaftarkan diri menjadi calon PPK TNI Yaitu maksimal 23 tahun dengan beberapa ketentuan Sebagai berikut Tidak melebihi batas usia 22 tahun yang telah menumpu 80 sampai dengan 90 SKS Tidak melebihi batas usia 23 tahun telah menumpu di atas 100 SKS Nah ini yang penting guys ini Yaitu tahap-tahap seleksi pendaftaran PPK umum Mabeste ini Nah untuk mendapatkan sumber raya manusia yang unggul Maka panitia penerimaan calon anggota TNI melakukan beberapa tahap seleksi Biasanya dari sekian ribu pendaftaran hanya beberapa orang saja yang mampu melewati rangkaian tes dengan baik Nah pas saja seleksi yang dilakukan oleh panitia Yang pertama adalah pendaftaran online Nah ini ada pendaftaran online ya Coba saya besarkan sedikit Nah ini pendaftaran online Ya pendaftaran online melalui website resmi dengan linrekrutmentteni.mil.id.pendaftaran Apa? Pendaftaran Atau tantama ya Mengisi formulir yang tersedia sesuai dengan data yang ada Pilih golongan TNI mana yang ingin ditempati di sana Ada opsi Berupa TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara Jika sudah yakin dengan isi formulir klik OK pada halaman website Nah itu ya Kemudian daftar ulang Nah berkas yang wajib ya Yang wajib di Nah ini ada berkas yang wajib Ya berkas Yang wajib di bawah saat melakukan registrasi ulang Nah ini yang perlu dipahami juga kawannya Jangan biar gak salah-salah ya Yang pertama Pin out lembar pernyataan lulus seleksi online Yang kedua Dokumen data diri seperti KTP dan kartu keluarga Kemudian ijasa riwayat sekolah dari mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi Ijasa ya Ijasanya ini Transkirki nilai yang sudah dilegalisir Surat persetujuan dari orang tua Bermaterai cukup Surat keterangan sehat jasmani dan rohani Surat keterangan catatan kriminal atau SKCK Surat keterangan bebas nafsa Mas foto berwarna Dan hitam putih ukuran 3x4 dan 4x6 Nah ada baiknya jika masing-masing perseratan dipotokopi lebih dari 3 lembar Untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan Itu kawan Nah syarat pendaftaran PPK umum ABST ini Yang telah dipaparkan Tadi semuanya bersifat kumulatif Hal ini berarti semua perseratan yang diajukan oleh panitia penerimaan calon PPK harus terpenuhi Jika tidak maka ancamannya gugur dan mengulang tahun depan Semoga bermanfaat Ini kawannya ini untuk Pendaftarannya 2022-2023 ini Jadi untuk tahap pertama dulu ya Tahap pertama Insya Allah nanti video berikutnya saya akan sampaikan untuk tahap keduanya Sementara ini dulu kawan Tolong bantu bagikan dan share ini dan siapkan dirinya yang ingin mendaftar menjadi perwira prajur karier di TNI Baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara Sip